Intro Satu minggu pasca gempa 4,4 magnitudo yang mengguncang kali bening Banjarnegara mulai berdampak pada meningkatnya pengungsi yang mengalami sakit-sakitan. Kondisi tempat pengungsian yang padat dan dengan fasilitas seadanya membuat tingkat kesehatan mereka menurun. Tidak hanya para pengungsi, sejumlah relawan pun mulai mengeluhkan sakit di poskol kesehatan. Sebagian besar relawan yang mengeluhkan sakit adalah para relawan yang berasal dari luar kota yang tidak terbiasa dengan udara dingin di kali bening. Sebagian besar dari mereka mengalami gejala demam, batuk pilek, diare dan gangguan pernafasan atau ispa. Untuk keluhan sakit saya, saya akan karena tidak kuat nahan dingin. Biasa di daerah panas mungkin ya? Iya mungkin, itu. Mungkin biasa di daerah panas, tiba-tiba kan belum menyatu dengan wilayah sini. Tapi tetap semangat ya? Tetap, tetap semangat. Beruntung, poskol kesehatan terbuka 24 jam dengan petugas bergiliran, sehingga warga dan relawan bisa datang kapanpun untuk memeriksakan kesehatan mereka. Selain itu, puskesma 1 kali bening juga tidak jauh dari lokasi dan siap menampung pasien apabila perlu dirujuk ke rumah sakit. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satli TV mewartakan.